Cangkir yang cantik Sepasang kakek dan nenek pergi belanja di sebuah toko sufenir untuk mencari hadiah buat cucu mereka. Kemudian, mata mereka tertuju kepada sebuah cangkir yang cantik. Lihat cangkir itu, kata si nenek kepada suaminya. Kau benar, inilah cangkir tercantik yang pernah aku lihat, ujar si kakek. Saat mereka mendekati cangkir itu, tiba-tiba cangkir yang dimaksud berbicara, terima kasih, untuk perhatiannya, perlu diketahui bahwa aku dulunya tidak cantik. Sebelum menjadi cangkir yang dikagumi, aku hanyalah seonggok tanah liat yang tidak berguna. Namun, suatu hari, ada seorang pengrajin, dengan tangan kotor, melemparkanku ke sebuah roda berputar. Kemudian, ia mulai memutar-mutar aku, hingga aku merasa pusing. Stop, stop, aku berteriak, tetapi orang itu berkata, belum, lalu, ia mulai menyodok dan menunjukku berulang-ulang. Stop, stop, teriakku lagi. Tapi, orang ini, masih saja menunjukku, tanpa menghiraukan teriakanku. Bahkan, lebih buruk lagi, ia memasukkan aku, ke dalam perapian. Panas, panas, teriakku dengan keras. Stop, cukup, teriakku lagi. Tapi, orang ini berkata, belum. Akhirnya, ia mengangkat aku, dari perapian itu, dan membiarkan aku sampai dingin. Aku pikir, selesailah penderitaanku. Oh, ternyata belum. Setelah dingin, aku diberikan kepada seorang wanita muda, dan ia mulai mewarnai aku. Asapnya begitu memualkan. Stop, stop, aku berteriak. Wanita itu berkata, belum. Lalu, ia memberikan aku, kepada seorang pria, dan ia memasukkan aku lagi, ke perapian yang lebih panas dari sebelumnya. Tolong, hentikan penyiksaan ini. Sambil menangis, aku berteriak sekuat-kuatnya. Tapi, orang ini tidak peduli dengan teriakanku. Dia, terus membakarku. Setelah puas, menyiksaku, kini aku dibiarkan dingin. Setelah benar-benar dingin, Seorang wanita cantik mengangkatku, dan menempatkan aku dekat kaca. Aku melihat diriku. Aku terkejut sekali. Aku hampir tidak percaya, karena, di hadapanku berdiri sebuah cangkir, yang begitu cantik. Semua kesakitan, dan penderitaanku yang lalu, menjadi sirna, tak kalah kulihat diriku. Renungan dari cerita di atas, adalah sebagai berikut. Seperti inilah, Tuhan membentuk kita. Pada saat Tuhan membentuk kita, tidaklah menyenangkan, sakit, penuh penderitaan, dan banyak air mata. Tetapi, inilah satu-satunya cara baginya, untuk mengubah kita, supaya menjadi cantik, dan memancarkan kemuliaannya. Anggaplah, sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh, ke dalam berbagai pencobaan, sebab, Anda tahu, bahwa ujian terhadap kita, menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah, ketekunan itu, memperoleh buah yang matang, supaya Anda, menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Apabila, Anda sedang menghadapi ujian hidup, jangan kecil hati, karena, dia sedang membentuk Anda. Bentukan-bentukan ini, memang menyakitkan, tetapi, setelah semua proses itu selesai, Anda akan melihat betapa cantiknya, Tuhan membentuk Anda.